Bang Indonesia perwakilan NTB optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2021 secara nasional diproyeksikan tumbuh positif seiring dengan dana stimulus fiskal yang masih berlanjut serta penerapan omnibus law untuk mendukung iklim investasi. Bang Indonesia perwakilan NTB juga optimis ekonomi NTB pada tahun 2021 akan cepat pulih meski sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada situasi yang sulit. Tahun 2021 3,8 sampai dengan 4,2 itu proyeksi yang paling moderat yang kami lakukan. Kepala Bang Indonesia perwakilan NTB Heru Sabtaji dalam peparannya mengatakan ekonomi yang nasional pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif didukung oleh prospek lapangan kerja yang lebih baik dana stimulus fiskal yang masih berlanjut penerapan omnibus law untuk mendukung iklim investasi serta manufaktur mendukung permintaan ekspor global. Heru juga menjelaskan pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8 persen hingga 5,8 persen dengan inflasi 2021 ditargetkan 3,1 persen year on year. Bang Indonesia perwakilan NTB juga optimis ekonomi NTB pada tahun 2021 akan cepat pulih dan tumbuh pada kisaran 3,8 hingga 4,2 persen dengan inflasi pada kisaran 3,1 persen year on year. Hal ini didukung dengan salah satu persyarat utama yaitu vaksinasi yang telah mulai dilakukan pada awal tahun 2021 ini. Meski sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada situasi yang sulit seperti fluktuasi nilai tukar yang tajam serta kondisi ekonomi seperti panik baying yang dapat mengakibatkan lonjakan inflasi serta penurunan kondisi ekonomi yang lebih dalam. Sementara itu pada aspek UMKM, Bank Indonesia Provinsi NTB pada tahun 2021 berkomitmen terus meningkatkan dukungan terhadap UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Provinsi NTB. Tahun 2021, 3,8 sampai dengan 4,2. Itu proyeksi yang paling moderat yang kami lakukan. Dengan tingkat inflasi 3 plus minus 1 persen. Tapi, ya ini tapi, ada syaratnya. Ada rumus yang kita harus lakukan yang namanya rumus 1 plus 5. Satu ini adalah dimensi kesehatan. Bagaimana vaksinasi harus inline dengan pengendalian COVID-19 yang lebih baik. Bagaimana tahun 2021 pengendalian COVID-19 harus jauh lebih baik.